Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Nuria Saya dari S7, kelompok 5 Akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat pada zaman modern Istilah modern muncul bukan karena tanpa alasan Kata ini sebetulnya memiliki sejarah yang sangat menggemparkan Muncul sebagai simbol antitesis atau perlawanan Atau pemberontakan dan penolakan terhadap apa yang lampau dan tradisional Pada umumnya, kriteria modern ini adalah apabila ada sesuatu yang dianggap baru Atau kebiasaan yang bukan bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan tradisi atau adat istiadat Termasuk adat keagamaan Apabila ada gerakan atau dinamika untuk menolak atau meninggalkan Hal-hal yang dianggap sebagai masa lalu Dan menganut hal-hal yang dianggap baru Yang kedua, Renesis di Eropa Renesis berasal dari bahasa Perancis Renesis yang secara etimologi bermakna lahir kembali Akan tetapi, Renesis yang dimaksud di sini mempunyai arti yang lebih luas Karena secara terminologi, Renesis adalah timbulnya revolusi pandangan hidup orang-orang Eropa Dari zaman pertengahan ke zaman barunya Di Eropa sendiri, ada zaman yang bernama Middle Age Zaman ini adalah zaman di mana Eropa mengalami masa suram Karena berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai ekspek kehidupan Agama Kristen sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Seolah raja tidak memiliki hak atau tidak mempunyai kekuasaan pada zaman itu Pemikiran manusia pada abad pertengahan sendiri mendapat deklinasi dari gereja Hidup seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau ekstronologi Kehidupan manusia pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Tuhan Maka melepaskan dari ikatan feudal menjadi masyarakat yang bebas Termasuk kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan agama Sehingga menumpukan dirinya sendiri dan menjadi fokus kemajuan Karakteristik Renesis Renesis merupakan titik awal dari sebuah paradaban modern di Eropa Renesis dari semangat Renesis adalah pandangan manusia Bukan hanya memikirkan nasib di akhirat seperti pada abad tengah Tetapi mereka harus memikirkan kehidupan di dunia ini Tokoh-tokoh Renesis yaitu ada Dente Elek, Terenceus Feig, Nicolo Michel, dan Desilius Desmet Sekian dari presentasi saya Mohon maaf bila ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh